Rumah Kreatif Lata Nusa, salah satu UKM di kawasan pasar oleh-oleh Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, menjadikan rempah-rempah khas Maluku sebagai produk unggulan dalam mengembangkan usaha kreatif. Berlokasi di kawasan pasar oleh-oleh Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rumah Kreatif Lata Nusa, salah satu UKM yang berhasil menjadikan rempah-rempah asal Maluku sebagai produk unggulan dalam mengembangkan usahanya. Dimulai sejak tahun 2020, rempah-rempah seperti pala dan cengkeh dikumpulkan dari berbagai daerah yang ada di Maluku, kemudian dikemas secara baik dalam bentuk hampers dan divakum agar bebas mikroorganisme, kemudian dipasarkan ke luar daerah seperti Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, dan Jogja. Menurut Laura, pemilik UKM, ia memilih menjadikan rempah asal Maluku sebagai produk unggulannya karena kualitas dan cita rasanya sangat disenangi. Nah, rempah ini kan yang paling bagus kan di Maluku. Nah, kebetulan permintaan dari luar itu banyak permintaan rempah, tapi khusus Maluku. Permintaan pertama ini pala. Katanya beda pala Maluku dengan pala yang ada di luar. Akhirnya saya kirim pala, ini cocok semua. Akhirnya cobalah dengan yang cengkeh, cengkeh tuni, bukan sansibar, bukan jenis yang lain, tapi jenis tuni. Nah, mereka juga merasakan manfaatnya. Mereka pakai ini juga untuk jamu, mereka pakai untuk bumbu juga, pakai untuk minuman, macem-macem. Untuk pengobatan-pengobatan, apalagi waktu masa COVID-19 ya. Nah, itu sangat efek di mereka. Selain rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, UKM Lata Nusa juga mengembangkan produk kopi Maluku, yakni kopi tuni. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku.